Intro Pemirsa suasana berbeda terlihat di objek wisata kawasan luar Pura Uluwatu serangkaian dengan Hari Raya Tumpa Uye atau Tumpa Kandang Persembahan gebogan buah berukuran besar bagi ratusan ekor monyet menjadi tontonan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata unggulan Kabupaten Badung tersebut Bendesa Adat Pecatu Imade Sumerte mengatakan upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga keberadaan kawanan monyet ini dapat hidup berdampingan dengan manusia dan pengunjung di lingkungan objek Uluwatu sesuai dengan konsep Trihite Karana kegiatan ini memang rutin dilaksanakan 6 bulan sekali dalam kalender Bali hal ini merupakan wujud nyata implementasi konsep Trihite Karana khususnya penghormatan terhadap alam beserta isinya bulan sekali memohonin Tumpa Uye sebagai wujud kita berangkat untuk Trihite Karana salah satu adalah bagaimana kita menghargai daripada Bukurau adalah kerayanya di kawasan objek wisata Bukurau ini kita bersyukur tidak semua objek dilengkap dengan adanya kerang Made Sumerte yang juga menjabat anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyampaikan wenare atau monyet ini telah memberikan kontribusi positif terhadap daya tarik objek wisata di kawasan Uluwatu hal ini menarik kunjungan banyak wisatawan yang pada akhirnya menunjang kesejahteraan di desa Pecatu kawasan wisata luar pura Uluwatu dapat dikatakan sebagai salah satu objek wisata yang cukup lengkap bahkan objek wisata Uluwatu sering disebut dengan The Five Wonderful Beauties at Uluwatu selain panorama alam, suasana matahari tenggelam, sunset, kesakralan pura dan tarik ecak pengunjung dapat melihat keberadaan monyet Made Sumerte juga menyatakan objek wisata kawasan luar pura Uluwatu akan terus berbenah untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan wisatawan yang berkunjung prosesi upacara banyak sekali wisatawan yang kita tidak tahu agama apa mereka ingin tahu dan ini mungkin sesuatu yang sangat langkah, di Bali pun langkah apalagi di dunia ini kita langkah di Pecatu dikemas khusus, ketika wisatawan yang datang nanti mungkin dia sebatas teh kita kasih kopi kita kasih ini berapa wisatawan, mungkin ada 200 kita akan kemakan ketika dulu pertama ada teraksi mungkin setiap nanti ke depan asisten manajer pengelola objek kawasan luar pura Uluwatu Wayan Mosin Arjana menambahkan tumpah kandang rutin dirayakan oleh pengelola kawasan objek wisata Uluwatu setiap 6 bulan harapannya keberadaan monyet ini diharapkan bisa mendongkrak kunjungan wisatawan karena ini berkaitan dengan konsep terintegran dan hubungan manusia dengan alam nikonnya salah satu pengorbanan kita terhadap binatang yang ada disini merupakan suatu pendukung destinasi dari periwa objek wisata Uluwatu jadi salah satu adalah monyet disamping itu juga terpahal yang berkaitan dengan objek wisata ini adalah objek wisata alam dalam kesempatan tersebut BIMC menyerahkan bantuan pak obat-obatan dan alat P3K untuk objek wisata tersebut menurut data hasil observasi penelitian Kanada populasi monyet saat ini mencapai sekitar 330 ekor monyet Uluwatu telah dinyatakan bebas rabias oleh balai besar veteriner dan dilakukan perawatan rutin 6 bulan sekali yang melibatkan pihak fakultas kedokteran hewan unud pihaknya menyampaikan pengunjung tidak perlu takut dan khawatir terhadap keberadaan monyet karena setiap harinya petugas atau pawang monyet siaga penuh jenis monyet di hutan Uluwatu adalah jenis monyet non-agresif